Pemirsa dari hasil penggebekan di Bekasi. Polisi mengamankan 25 orang terduga pelaku pengadiayaan di Green Lake, Tangerang, dan Kosambi, Jakarta Barat. 25 orang termasuk John Key ditangkap dan dibawa ke Reskrim Mumpolda, Metro Jaya. Polisi juga menyita barang bukti berupa tombak, keris, pisau, dan sejumlah senjata tajam lainnya dari lokasi penggebekan. Pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan di unit Jatandras Reskrim Mumpolda, Metro Jaya. Seluruh terduga tersangka ditangkap terkait dengan kasus pengadiayaan di kawasan Green Lake dan Kosambi yang terjadi pada minggu 21 Juni. Motif dari tindakan ini masih diselidiki lebih lanjut. Penangkapan kelompok John Key diduga terkait dengan penyerangan di perumahan Green Lake, Siti, Tangerang, dan pembacokan seorang pria di Duri, Kosambi, Jakarta. Berikut keterangan di Reskrim Mumpolda, Metro Jaya, Kompas Poltu, Bagus Ade Hidayat kepada Metro TV. Ini tadi ada beberapa orang yang saya lihat kesini, salah satunya yang dibawa adalah John Key. Pak Benar, Pak, ini merupakan bagian dari kelompok John Key. Betul. Siapa saja, Pak? Kemudian ada berapa orang yang dibawa malam ini, Pak? Malam tadi ada kegiatan kita di Bekasi, kita melakukan penangkapan, kurang lebih ada 25 orang yang bisa kita amankan. Berikut juga dengan barang buktinya, antara lain itu ada tombak dari besi, terus berbagai macam senjata tajam, ketapel, dan lain sebagainya. Yang kita lakukan penggeledahan di 4 titik di Bekasi tadi, baru saja selesai. Kemudian ini ada korelasi dengan penganiayaan ya, Pak, yang dilakukan di Kosambi dan juga di Green Lake ya, Pak. Ini seperti apa sih, Pak, kronologisnya sampai bisa terjadi penangkapan di Bekasi, Pak? Yang pertama mungkin dari rekan-rekan media sudah monitor kejadian tadi siang, ada di 2 titik, Kosambi, Jakarta Barat, dan juga di Cipondo, di Tangerang, Kota. Dua kejadian itu merupakan dua kejadian yang saling terkait. Berarti satu kali lagi, Pak, untuk penegasan, John Key ditangkap? Ya, malam ini kita amankan berikut dengan 24 orang rekan-rekannya.